Intro Saudara, seorang mahasiswa Universitas Kristen Petra di Surabaya, Jawa Timur berinovasi dengan mendesain tempat lampu dari limbah kayu. Terinspirasi dari permainan puzzle, tempat lampu ini bisa dibongkar pasang sesuai keinginan. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bosan dengan desain lampu yang itu-itu saja? Tenang. Kini ada Fabrizio Robi Sumawan, seorang mahasiswa dari Universitas Kristen Petra Surabaya yang berinovasi membuat tempat lampu berbahan limbah kayu. Limbah kayu didapatkan dari sejumlah industri mebel yang ada di Surabaya. Ada berbagai macam desain tempat lampu yang dibuat. Menariknya, tempat lampu yang ia bernama Woga Collection ini bisa dibongkar pasang seperti permainan puzzle, sehingga pemilik bisa membentuk desain lain sesuai keinginan. Untuk membuat satu buah tempat lampu ini, Robi membutuhkan waktu selama 4 hari dengan 10 kg limbah kayu. Menurut Robi, konsep bongkar pasang tempat lampu buatannya ini terinspirasi dari mainan anak-anak, ditambah desain seperti ini belum pernah ada di pasaran. Robi, ini terinspirasi dari mana sih bisa buat produk seperti ini ya? Ya, jadi produk ini saya terinspirasi dari mainan-mainan anak yang digunakan untuk terapi kecemasan seperti itu. Nama produknya apa kalau boleh tahu? Nama produknya ini Woga Collection yang terdiri dari label lamp, dex lamp, dan floor lamp. Produk ini dapat dibongkar pasang untuk dimainkan dan dirubah-rubah warnanya, sehingga orang itu tidak mengalami kebosanan atau kecemasan seperti itu. Ya, jadi produk ini terbuat dari limbah kayu industri, saat saya berkunjung ke sana itu ternyata banyak limbah kayu itu yang masih dibiarkan begitu saja, ditumpuk dan dibakar. Jadi menurut saya kayak daripada merusak lingkungan alam, lebih baik dimanfaatkan untuk jadi alternatif material. Apalagi di Indonesia ini kan kebutuhan penggunaan kayu itu terlalu tinggi ya. Jadi daripada emang tidak dipakai, kita manfaatin saja. Kedepan, tempat lampu buatan robi ini akan dijual ke masyarakat. Via Irmar, Pompas TV, Surabaya, Jawa Timur.